Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo semuanya kembali lagi di channel Averyman Oke teman-teman, jadi sepan kali ini saya ingin menjelaskan tutorial bagaimana cara itu mengirim pesan atau chat ke teman Roblox Nah jadi kalau kalian masih bingung bagaimana cara itu mengirim pesan ke teman kalian Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke, nah mungkin kalian itu baru install aplikasi Roblox Jadi kalian itu masih belum paham, letak-letak dari pesan kemudian dari karakter dan lain-lain teman-teman ya Dan disini saya akan tunjukkan teman-teman ya Nah langsung aja kalian buka disini aplikasi Robloxnya Nah yang harus kalian lakukan itu kalian harus login dulu atau kalian itu harus masuk ke akun kalian teman-teman ya Nah disini saya sudah login, sudah masuk ke akun saya Nah setelah itu kalian bisa langsung aja masuk ke bagian pojok kanan bawah Nah disitu ada td3 teman-teman ya atau menu lainnya ini bisa kalian klik Nah setelah kalian klik disini bakal muncul menu-menu yang bisa kalian pilih teman-teman ya Nah misalnya disini saya akan mengirim teman Kok mengirim teman? Mengirim pesan ke Gabriel 4567577 ini Nah yang orang ketat ini teman-teman ya Orang ketat warna-warni ini Nah kemudian langsung aja kalian klik disini ada tombol chat ya Nah silahkan klik tombol chat Nah langsung aja kalian lihat disini ada Gabriel teman-teman ya Nah kalian klik aja Gabriel Nah silahkan klik Gabriel Langsung aja kalian ketikan teman-teman ya Kalian ketik aja misalnya saya akan sahabat dia hello seperti ini Nah dia bakal langsung terkirim teman-teman ya Tinggal kita tungguin aja sampai si Gabriel ini menjawab ya Nah kita akan kirim pesan lagi Ayo main bareng misalnya seperti ini teman-teman ya Nah langsung aja kita kirim teman-teman ya Nah jadi kalian bebas bisa ngechat apa aja ke teman kalian Asal kalian tuh sopan teman-teman ya Jadi kita tuh harus mempunyai tata kerama atau sopan santun Dalam mengechat seseorang ya Nah jadi begitulah teman-teman ya Caranya untuk mengirim pesan atau chat ke teman Roblox Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Dan kalau kalian masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video Sampai jumpa di next video